Saudara, harga cabai rawit merah di sejumlah pasar tradisional masih terasa pedas karena harganya yang merangkak naik. Seperti di pasar tradisional di Depok dan Bandung, Jawa Barat, harga cabai rawit merah menembus Rp120.000 per kilogram. Pedagang cabai di pasar Agung Depok, Jawa Barat mengatakan kenaikan harga cabai rawit merah tertinggi terjadi sejak kemarin. Pedagang membeli cabai rawit merah dari pasar Induk dengan harga Rp100.000 per kilogram dan menjualnya dengan harga Rp120.000 per kilogram. Diketahui sebelumnya para pedagang cabai rawit merah menjual cabai rawit merah dengan harga Rp50.000 per kilogram. Pedagang mengeluhkan dengan tingginya harga cabai rawit merah yang terjadi saat ini telah memengaruhi omset penjualan. Kenaikannya sejak kapan sih Pak? Sudah, kalau kemarin sih masih Rp110.000, hari ini sudah Rp120.000. Pedasnya harga cabai rawit merah juga dirasakan di pasar tradisional Kosambi, Bandung, Jawa Barat. Cabai rawit merah yang awalnya Rp80.000, kini menembus Rp120.000 per kilogram. Sedangkan cabai merah keriting yang awalnya Rp70.000, kini dijual Rp90.000 per kilogram. Begitu juga dengan harga cabai di pasar tradisional Tanjung Jember, Jawa Timur yang mengalami kenaikan. Menipisnya pasokan beragam jenis cabai yang terjadi sejak sepekan terakhir berdampak pada kenaikan harga yang cukup tinggi. Cabai rawit merah yang sebelumnya Rp60.000, kini dijual dengan harga Rp100.000. Pasokan menipis dari petani membuat pedagang kesulitan mendatangkan cabai, sehingga harga mengalami kenaikan. Sementara cabai merah besar dari harga Rp45.000 naik menjadi Rp68.000 per kilogram. Dan cabai hijau dari harga Rp35.000 kini naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Yang paling banter naiknya itu cabai. Cabai jenis cabai itu? Yang kecil, yang besar sama. Untuk cabai rawit berapa? Itu cabai rawit kemarin kan harganya cuma Rp60.000, Rp40.000 ya, sekarang Rp100.000 itu hari ini. Kenaikan harga cabai membuat para konsumen, baik pemilik warung makan maupun ibu rumah tangga, harus mengurangi jumlah belanjanya. Biasanya beli seperempat, jadinya satu om. Dikurangi ya? Iya, dikurangi mas, uangnya itu. Harapan apa ini sebagai ibu rumah tangga? Harapannya ya turun lagi mas. Kenaikan harga cabai dipicu oleh kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan area pertanian. Para pedagang dan konsumen berharap harga cabai bisa kembali normal agar omset pedagang tidak lagi turun dan pembeli tak mengurangi jumlah belanjanya. Tim Liputan, Kompas TV